Intro Oke, nah sekarang kita masuk awal dari sejarah munculnya sosiologi. Di sini ibu hanya mengatakan bahwa sejarah kemunculan sosiologi ini ya kita lihat yang seperti ibu sudah lingkari di sini. Ya, berkaitan dengan cikal bakal ilmu sosiologi yang mana adalah dari filsafat khusus yang terdiri dari filsafat pendidikan, hukum, sejarah, seni, dan sosial. Oke, lalu kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini yang perlu kamu ketahui bahwa di sini ya munculnya sosiologi itu kalau kita lihat awal kemunculan dari ilmu filsafat tadi yang ibu jelaskan ini ya. Kemudian muncul dari ilmu filsafat pada abad 19 lahirlah sosiologi. Nah, di abad 20 nah disitu muncul teori-teori sosiologi mikro dan teori munculnya sosiologi modern. Ya, nah sekarang kalau menjadi pertanyaan kita berarti lahirnya sosiologi pada abad keberapa? 19 ya pada abad ke-19 nah berkembangnya sosiologi sampai pada sosiologi mikro, sosiologi modern itu pada abad ke-20 ya. Oke, sekarang kita lanjut nah kita lihat di sini tadi yang ibu katakan di awal bahwa sosiologi berasal dari kata sucius yang berarti adalah kawan atau teman logos berarti kata berbicara. Nah, seperti yang ibu sudah sampaikan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial dia merasa harus ada teman ya, harus ada kawan. Untuk apa? Untuk dia dapat berbicara, dia dapat berinteraksi. Karena tanpa teman atau kawan tadi sebagai makhluk sosial dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain, dia bergantung pada orang lain ya. Oke, ibu lanjutkan berikutnya adalah memahami sosiologi ya. Nah, di sini kita lihat sekarang, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antar manusia, proses struktur dan perubahan dalam masyarakat. Ini ya yang menjadi topik kita, nah masyarakat. Masyarakat inti itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Ya, atau yang disebut juga dengan masyarakat batih atau somah. Nah, lalu masyarakat luas itu terdiri dari kumpulan-kumpulan beberapa keluarga atau terdiri dari beberapa orang ya, yang mendiami suatu daerah tertentu atau yang berkumpul pada satu tempat tertentu. Nah, itu masyarakat. Nah, masyarakat di sinilah bagaimana kehidupan mereka satu dengan lainnya. Dan gejala sosial apa yang terjadi, fenomena-fenomena apa yang muncul dalam kehidupan mereka. Nah, kita akan bahas semuanya di dalam sosiologi. Oke, nah sekarang kita lihat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan disebut karena ya ada empat hal. Ya, ada empat hal. Yang pertama kita lihat dapat dibuktikan jelas ya. Bahwa kita mengatakan bahwa ini masyarakat miskin, ini masyarakat perkotaan, ini masyarakat pedesaan, itu semua ada dibuktikan. Contohnya kita mengatakan itu masyarakat pedesaan, buktinya apa? Karena mata pencahariannya bertani misalnya. Ya, nah kalau dibilang oh ini masyarakat perkotaan, buktinya apa? Karena mereka sudah mengenal alat-alat teknologi ya dan seterusnya. Lalu kedua berikutnya, disitu ada tersusun secara sistematis, benar. Ketika kita akan mempelajari masyarakat itu, kita lihat dulu. Pertama, ya, dari tempat tinggal misalnya, atau dari usia misalnya. Ya, dimana secara sistematis bahwa kita melihat dulu. Ya, kita tidak langsung mengatakan oh masyarakat ini disebut masyarakat pedesaan, ini masyarakat perkotaan, langsung tidak. Tapi kita lihat, oh dari mata pencahariannya, dari kehidupan sosialnya, dari status sosialnya. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan fakta dan pemikiran. Ilmu sosiologi tidak hanya meramal begitu saja, tetapi ada fakta-fakta pendukung. Mengapa kita mengatakan bahwa ini masyarakat industri, perkotaan, masyarakat pedesaan? Ya, karena ada fakta yang mengatakan, nah ya, jadi disini kita lihat ada fakta dan pemikiran. Faktanya apa? Ya, karena kehidupan mereka. Ya, berdasarkan teknologi-teknologi yang sudah canggih. Atau kita lihat, oh faktanya mata pencahariannya mereka bertani, maka kita sebut masyarakat pertanian. Nah, pola pikiran yang muncul dari masyarakat pertanian, masyarakat perkotaan, atau masyarakat industri, jelas juga berbeda. Nah, itu tadi kalau kita lihat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan secara sistematis di atas tadi ini. Kenapa? Karena pemikiran pola pikir mereka juga berbeda satu dengan yang lain. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa pola pikir orang masyarakat industri dengan masyarakat pedesaan, ya, itu cukup berbeda sekali. Industri adalah pemikirannya cukup keras, cepat. Tetapi mungkin di dalam masyarakat pedesaan, ya, atau masyarakat pertanian, mereka cukup lambat. Atau pola pikir mereka masih tergantung pada situasi alam. Ya, jadi saat mereka menanam misalnya, mereka akan lihat situasi alamnya bagaimana. Musim apa, hujankah, kemaraukah. Tapi kalau untuk masyarakat industri, mereka sudah dengan teknologi-teknologi yang cukup canggih. Mereka tidak mengenal lagi dengan apa yang terjadi, ya. Apakah itu musim hujan atau musim kemarau? Tidak. Karena apa itu tadi? Penggunaan teknologi satu dengan yang lainnya, ya. Nah, sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang keempat. Di sini kita lihat, dapat diuji. Nah, diuji apa kebenarannya? Ya, jadi tidak hanya kita begitu mudahnya mengatakan bahwa, oh, ini bawah dari sudut pandang masyarakat industri. Tanpa kita lihat uji kebenarannya bagaimana. Nah, tetapi kita mengatakan ini masyarakat industri karena, ya, kita lihat uji kebenarannya, kita lihat bahwa munculnya teknologi canggih. Nah, munculnya pola pikir-pola pikir yang cukup keras, yang cukup rasional, ya. Nah, itu maka sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Duh.